Lama nikah dan belum dikaruniai anak. Sembilan pasang artis ini tetap harmonis. Kehadiran seorang anak dalam hubungan pernikahan menjadi dambaan setiap pasangan. Memiliki anak akan menambah kebahagiaan tersendiri. Namun pada kenyataannya, tidak semua pasangan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh momongan setelah menikah. Tidak jarang ada pasangan yang telah menikah bertahun-tahun namun belum juga dikaruniai anak. Faktor kehadiran anak kerap kali berpengaruh pada kelanggenan sebuah hubungan suami-istri yang telah lama menikah. Sebagian pasangan memilih bercerai sebelum mendapatkan buah hati. Pasangan artis yang tetap harmonis meski belum juga dikaruniai momongan. Dikutip dari laman brilio.net 1. Atika Hasiholan dan Rio Dewanto Pasangan yang sering memberkan kemesraan di media sosial ini mengikat janji suci pernikahan pada tahun 2013. Tiga tahun berselang, pasangan ini belum juga dikaruniai anak. Tapi hal itu terbukti tidak mengurai kekompakan dan keharmonisan mereka. 2. Zazkia Sungkar dan Irwansyah Pasangan romantis berikutnya yang masih belum mendapatkan momongan adalah Zazkia Sungkar dan Irwansyah. Keduanya resmi menjadi sepasang suami-istri pada tahun 2011 silam. Kini memasuki usia pernikahan yang kelima. Zazkia dan Irwansyah terlihat semakin bahagia dengan menghabiskan waktu untuk keluar negeri. Sama. 3. Sandi Aulia David Herbowo Si cantik Sandi Aulia pun belum memiliki anak dari pernikahannya. Dengan pebisnis David Herbowo, kehadiran anak menjadi hal yang mereka rindukan. 4. Dini Aminarti Dimaseto bermula dari lokasi syuting hingga ke Pelaminan Dini Aminarti dan Dimaseto semakin langgeng saja. Usia pernikahan mereka telah memasuki tahun ke-7 dan belum diberi kesempatan menjadi orang tua. Masih eksis di dunia hiburan, pasangan ini jauh dari isu miring. 5. Delon Tamrin dan Yaslin Wang Runner-up Indonesian Idol ini memutuskan untuk meminang sang kekasih. Yaslin Wang pada tahun 2011. Rumah tangga keduanya pun sampai hari ini berlangsung bahagia tanpa gosip negatif sedikitpun. Namun sayangnya pasangan ini belum dianugrahi buah hati. 6. Surya Saputra, Sintia Lamusu Bercerai dari Dewi Sandra, Surya Saputra pun menemukan belahan jiwanya yaitu Sintia Lamusu. Surya resmi meminang penyanyi keturunan Manado ini pada tahun 2008. Hingga kini hubungan mereka makin langgeng saja meski belum dikaruniai seorang anak. 7. Dewi Sandra dan Agus Rahman Acap kali gagal dalam membina rumah tangga, tidak membuat Dewi Sandra trauma. Pada tahun 2011 dia resmi menjadi istri Agus Rahman. Di berbagai kesempatan, kedua tampil mesra di depan publik. 8. Vera Feriska, Al-Fatir Muhtar Pasangan artis berikutnya yang masih belum mendapatkan momongan adalah Vera Feriska dan Al-Fatir Muhtar. Pasangan artis yang populer pada awal 2000-an ini terlihat sering melakukan traveling bersama. 9. Asmiranda dan Jonas Rivano Si cantik Asmiranda resmi dipinang oleh aktor berbakat Jonas Rivano pada tahun 2013. Keduanya pun hingga hari ini belum dikaruniai anak. Terima kasih semoga bermanfaat. Terima kasih semoga bermanfaat.